Terima kasih 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 Bahwa seorang laki-laki Ini pihak laki-laki Apabila dia ingin melamar Seorang wanita Dan Allah mengetahui Apa yang ada di dalam hatinya Bahwa dia benar-benar menginginkan Untuk melamar sang wanita Bukan main-main Bukan hanya Untuk coba-coba Tapi memang ingin melamar Sang wanita Yustah Fisik dari istrinya tersebut Dari istrinya tersebut Maka diperbolehkan bagi dia Dia meminta Ipin kepada Orang tua Sang wanita Atau kepada walinya Untuk melihat Sang wanita Melihat dalam artian Melihat dalam artian Melihat dalam artian dia berpakaian Seperti di depan mahrumnya Tanpa jilbab Rambutnya kelihatan Wajahnya kelihatan Kemudian tangannya juga kelihatan Tapi tetap dengan batasan yang sopan Bukan kemudian Dalam keadaan Tanpa busana Tidak Tetap ada Kaedah-kaedahnya Dia pakai Memakai pakaian Sebagaimana dia Di hadapan mahrumnya Jadi dibuka jilbabnya Tidak mengapa Apabila memang Sang laki-laki Itu memang menginginkan Untuk melamar Sang wanita Kenapa Hendaknya Atau disukai baginya Untuk melihat Terlebih dahulu Calon istrinya Agar akad nikah Yang berlangsung Yang dia jalin Bersama istrinya tadi Dibangun di atas Ilmu dan pengetahuan Jadi dia Benar-benar mengenal Figur istrinya Jangan Apa istilah orang Beli kucing dalam karung Dia gak lihat Istrinya Gak tahu istrinya Ketika menikah Oh ternyata tidak sesuai Dengan apa yang dikehendaki Tidak Ya ketika dia melakukan Akad nikah Dia sudah tahu Terlebih dahulu Bagaimana rupa istrinya Dengan melihat calon pasangan Ini merupakan sebab Berlangsungnya Kecintaan Antara Kedua belah pihak Sudah melihat Terlebih dahulu Kira-kira Dia memperkirakan Bisa tumbuh gak Cinta antara kami Kalau misalnya Dia melihat Oh tidak cocok Dengan kejujuran Tentunya Dengan kejujuran Dia benar-benar Jujur Ya ingin Mengenal Atau ingin melihat Calon pasangan Yang tersebut Ternyata tidak cocok Misalnya Jangan diteruskan Ya Ketika dia melihat Istrinya Oh sepertinya Tidak akan bisa Timbul cinta Di antara kami Lebih baik Dia mundur Daripada memaksakan Memaksakan diri Ya Karena Melihat Dan kemudian cocok Ini akan Menjadi sebab Keberlangsungan Cinta Antara Pasangan tersebut Kemudian Dan juga Akan Menyatukan Hati keduanya Kalau sudah melihat Saling cocok Maka ini akan Menyatukan Kedua hati mereka Ya Apabila Allah Menetapkan Ya Terjadinya Akad nikah Di antara mereka Berdua Hatinya akan Menyatu Kenapa Karena sebelum Menikah Sudah cocok Dulu Sudah cocok Duluan Melihat Bagaimana Rupa calon Pasangannya Tersebut Apabila Seorang Wanita Ya Menyadari Bahwa Laki-laki Ini Dihadapkan Kepada Sebuah Amam Amril Waqe Dihadapkan Pada Tidak Dihadapkan Kepada Suatu Hal Yang Pasti Laki-lakinya Itu Tidak Tau Bagaimana Wajah 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 Berbeda Kalau Dia sudah Melihatnya Dan Yang demikian Itu Halal Baginya Maka Dia pun Termotivasi Untuk Menikahi Wanita Tersebut Karena Rasa Keinginan Yang muncul Pada Dirinya Untuk Mendapatkan Wanita Tadi Maksudnya Tentu Berbeda Laki-laki Yang dia Menikah Tanpa Dia melihat Sosok Sang Wanita Gak Punya Rasa Kepengen Untuk Memiliki Wanita Tersebut Berbeda Dengan Laki-laki Yang sudah Pernah Melihat Dia melihat Calon Istrinya Maka Muncul Rasa Cinta Padanya Maka Yang demikian Itu Menjadikan Hati Sang Wanita Terikat Dengan Pasangan Pasangannya Tersebut Dan dia Akan Mencintai Suaminya Suaminya Tadi Jadi Kalau Misalnya Kecocokan Suaminya Tadi Menikahi Sang Wanita Karena Memang Dia sudah Cocok Maka Ini akan Berakibat Pada diri Sang Wanita Sang Wanita Pun Akan Merespon Karena Suaminya Mencintai Dia Karena Sudah Lihat Cocok Maka Sang Wanita Pun Akan Merespon Ini Suami Saya Mencintai Saya Akan Muncur Rasa Cinta Antara Mereka Berbeda Dengan Orang Yang Tidak Melihat Istrinya Kemudian Nikah Ketika Melihat Ternyata Tidak Cocok Sang Suami Tidak Cocok Maka 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 Akan Menjauhkan Sang Wanita Tadi Dari Sang Suaminya Kenapa Karena Memang Suaminya Sendiri Kurang Cocok Dengan Istrinya Maka Istrinya Pun Akan Merespon Sudah Kita Memang Tidak Saling Cocok Berbeda Kalau Dia Melihat Terlebih Dahulu Sudah Ada Keterikatan Hati Ketika Calon Suami Melihat Calon Istrinya Demikian Nanti Sang Istri Melihat Calon Aksar Dan Dia Akan Semakin Mencintai Pasangannya Tersebut Ini Hikmah Melakukan Naudor Terlebih Dahulu Melihat Terlebih Dahulu Kepada Calon Pasangan Datang Dalam Sebuah Hadith Sebuah Riwayat Dari Al-Mughirah Bin Shubah Beliau Mengatakan Aku Menemui Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Kemudian Aku Menyebut Dihadapannya Tentang Seorang Wanita Yang Telah Aku Khitbah Yang Akan Aku Khitbah Yang Akan Aku Lamar Jadi Al-Mughirah Bin Shubah Bercerita Bahwa Dia Akan Melamar Seorang Wanita Fakola Maka Nabi Sallallahu Saya mengatakan Perhatikan Ini Kata Rasul Sallallahu Pergilah Engkau Dan Lihatlah Terlebih dahulu Calon Istrimu Pergilah Engkau Dan Lihatlah Terlebih dahulu Calon Istrimu Maka Maka Ini akan Lebih Merekatkan Hubungan Kalian Berdua Dengan Melihat Calon Istri Sebelum Mereka Melakukan Akad Nikah Ketika Melamar Dia Lihat Kelebih dahulu Calon Istrinya Maka Ini akan Lebih Merekatkan Hubungan Antara Kalian Berdua Demikian Juga Dalam Sebuah Hadif Yang Diriwayatkan Oleh Al-Imam Abu Daud Dan Yang Selain Beliau Dihasankan Oleh Al-Albani Rasul Sallallahu Mengatakan Apabila Salah Seorang Diantara Kalian Mengkhidbah Melamar Seorang Wanita Apabila Dia Mampu Untuk Melihat Terlebih Dahulu Kepada Calon Istrinya Melihat Kepada Apa Yang Menarik Dari Wanita Tersebut Maka Hendaknya Dia Lakukan Apa Yang Menarik Untuk Menikahi Wanita Tersebut Maka Hendaknya Dia Dia Lakukan Jadi Nador Dulu Dia Lihat Terlebih Dahulu Calon Pasangannya Kala Kemudian Wajah Ar-Rajulun Ilah Rasul Sallallahu Dan Pernah Juga Datang Seorang Laki-Laki Kepada Nabi Sallallahu Lalu Dia Menghabarkan Kepada Nabi Bahwa Dia Akan Menikahi Seorang Wanita Dari Kalangan Ansar Jadi Laki-laki Yang Datang Kepada Nabi Sallallahu Ini Ingin Menikahi Seorang Wanita Dari Kalangan Ansar Fakal Rasul Sallallahu 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 Kasih Apa yang Dikatakan Nabi Sallallahu 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 Laki-laki Tersebut Apakah Engkau Sudah Menazornya Melihat Pasanganmu Tersebut Calon Pasanganmu Tersebut Maka Laki-laki Itu Mengatakan Belum Maka Lihatlah Calonmu Terlebih Dahulu Karena Sesungguhnya Ada Sesuatu Di mata Kaum Ansar Maksudnya Ya Ini As-sighar Ya Artinya Mata Mereka Itu Sipit Mata Wanita Ansar Atau Mata Orang-orang Ansar Itu Sipit Ya Kalian Matanya Tidak Sipit Ridho Nggak Nanti Kalau Istri Kalian Itu Sipit Setiap Hari Kamu Akan Melihat Istrimu Ya Makanya Dilihat Terlebih Dahulu Calonnya Sipit Atau Enggak Ya Kalau Dia Enggak Suka Sama Wanita Yang Bermata Sipit Jangan Memaksakan Diri Cari Yang Matanya Belok Jangan Memaksakan Diri Untuk Menyukai Sesuatu Yang Tidak Dia Sukai Maka Nabi Sallam Memeritahkan Kepada Laki Laki Tersebut Coba Lihat Dulu Calon Istrimu Ya Karena Ada Sesuatu Yang Agak Berbeda Di Kalangan Wanita Ansar Ya Ini Matanya Sipit Ya Ini Matanya Wanita Ansar Itu Sipit Oleh Kala Itulah Nabi Sallallahu Mengatakan Lihat Terlebih Dahulu Calon Pasangan Mu Hatta Yakuna Ala Basirat Min Amri Sehingga Engkau Ketika Menikahinya Menikahi Dalam Keadaan Jelas Tau Bagaimana Figur Istri Istrimu Tersebut Masya Allah Jadi Agama Kita Telah Memberikan Ruang Sesungguhnya Sebelum Melakukan Pernikahan Kita Bukan Membeli Kucing Dalam Karung Ya Bagaimana Yang Dipahami Oleh Sebagian Orang Yaudah Asal Niklas Tidak Yang Pertama Di Pertemuan Yang Kemarin Kita Sudah Jelaskan Harus Diteliti Agamanya Bagaimana Akhlaknya Bagaimana Setelah Itu Lihat Cocok Nggak Kita Secara Fisik Secara Fisik Cocok Nggak Kita Dengan Pasangan Kita Kalau Kemudian Misalnya Antum Nador Lihat 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 Oh Kayaknya Nggak Cocok Ini Nggak Ada Sesuatu Yang Membuat Saya Tertarik Sudah Nggak Apa Selama Memang Niatnya Untuk Menikahi Tapi Ya Kodarullah Nggak Cocok Nggak Jadi Masalah Daripada Dipaksakan Untuk Berlangsung Berlanjut Maka Apa Namanya Ini Bisa Membuat Rumah Tangga Itu Kurang Nyaman Karena Memang Asalnya Kurang Cocok Dengan Pasangannya Jangan Dipaksakan Kami Nasihatkan Jangan Dipaksakan Kecuali Memang Antum Tidak Menjadi Masalah Misalnya Antum Fasenya Ganteng Tapi Ternyata Calonnya Kurang Cantik Dan Antum Tidak Menjadi Masalah Jadi Tolak Ukurnya Bukan Cantik Atau Ganteng Tapi Cocok Nggak Ada Cemistry Atau Tidak Di Tengah Tengah Kita Dan Kita Kalau Kita Dekat Dengan Allah Kita Tahu Allah Berikan Petunjuk Kepada Kita Ini Cocok Kepada Para Syabab Kepada Ikhwan Saudaraku Yang Dalam Proses Menjalankan Bahtera Rumah Taga Banyak Banyak Mendekatkan Diri Kepada Allah Karena Sekarang Anda Sedang Memilih Pasangan Yang Menemani Kehidupan Anda Sehari Hari Jangan Salah Pilih Banyak Mendekatkan Diri Kepada Allah Biarkan Allah memberikan Petunjuk Kepada Kita Apakah Ini Orang Yang Memang Pantas Atau Orang Yang Cocok Untuk Mendamping Kita Atau Tidak Kalau Misalnya Bangun Seperti Banyak Berdoa Di Waktu Yang Mustajab Minta Agar Allah Berikan Petunjuk Insya Allah Nanti Kelihatan Sendiri Ketika Nazor Langsung Tanpa Berlama Sekian Detik Melihat Calonnya Kemudian Langsung Ada Kemistry Seperti Itu Insya Allah Cocok Bismillah Tapi Kalau Misalnya Tidak Cocok Ya Sudah Bukan Suatu hal Yang Tercelah Kalau Kita Meninggalkannya Tapi Ingat Allah Mengetahui Apa Yang Ada Dalam Hati Kita Ya Kalau Anda Cuma Pengen Main Main Tidak Ingin Menikah Pada Akhirnya Tidak Ingin Melamar Pada Akhirnya Cuma Pengen Lihat Sana Lihat Sini Ya Maka Ini Suatu Perkara Yang Diharamkan Nanti Akan Beliau Jelaskan Ya Yang Tahu Itu Allah Kalau Memang Anda Jujur Ya Maka Yang Demikian Tidak Menjadi Masalah Tapi Kalau Memang Hanya Untuk Main Main Ya Sehingga Ada Sebagian Orang Dikenal Sebagai Abu Nador Ya Kesana Kemarin Nador 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 Sampai Dia Berada Di Atas Kejelasan Sebelum Menikah Dia Benar-benar Jelas Tentang Bagaimana Rupa Calon Pasangannya Tersebut Dan Satu hal Juga Sebenarnya Memang Betul Bukan Masalah Cantik Atau Tidak Tapi Masalah Hati Kita Punya Kecondongan Atau Tidak Ada Sebuah Fa'idah Baruk Yang Kita Dapati Di Negeri Yaman Orang Di Negeri Yaman Mereka Rumah Tangganya Lebih Terjaga Jarang Terjadi Perceraian Tidak Seperti Kita Sering Terjadi Perceraian Apalagi Setelah Ada Corona Semakin Bertambah Angka Perceraian Salah Satu Sebab Kita Melihat Orang Disana Wanita Wanitanya Semuanya Pakai Candar Pakai Nikob Semua Pakai Nikob Mayoritas Itu Pakai Nikob Apalagi Di Hadromot Saya Jarang Sekali Menemukan Wanita Yang Terbuka Wajahnya Kecuali Pengemis Pengemis Dari Afrika Pengemis Pengemis Dari Afrika Para Pengus Tapi Kalau Wanita Wanita Hadromot Itu Masya Allah Mereka Tertutup Tertutup Nah Ini ada Hikmahnya Kalau Semua Wanita Tertutup Laki Laki Itu Tidak Punya Pandangan Tentang Wanita Lain Dengan Syarat Dia Juga Nggak Nonton TV Kalau Nonton TV Percuma Saja Nonton TV Atau Lihat Di Internet Lihat Wanita Wanita Lain Sama Saja Tapi Kalau Dia Tidak Di Dunia Maya Dia Jaga Pergaulannya Di Dunia Nyata Wanita Wanita Semuanya Muntan Nakibah Artinya Pakai Nikop Semua Dia Nggak Tahu Ada Figur Wanita Lain Yang Lebih Cantik Daripada Istrinya Ketika Pulang Ke Rumah Istrinya Itulah Istri Menjadi Tidak Cantik Karena Di Luar Kita Melihat Banyak Orang Yang Mutabar Rijat Wanita Wanita Yang Berdandan Wanita Wanita Yang Memang Sengaja Mengekspos Kecantikannya Kemudian Mata Kita Menangkap Itu Akhirnya Apa Yang Terjadi Pulang Ke Rumah Istri Kita Nggak Ada Apa-apanya Tidak Ada Rasa Cinta Antara Kita Kenapa Karena Istrinya Tadi Sudah Kalah Dengan Wanita Wanita Yang Dilihat Di Luar Makanya Kalau Ingin Agar Istri Menjadi Figur Wanita Yang Paling Cantik Antum Halus Tundukkan Pandangan Kalau Kita Menundukkan Pandangan Nggak Lihat Yang Macem-macem Istri Akan Menjadi Figur Yang Paling Kita Rindukan Wajah Istri Adalah Wajah Yang Paling Cantik Sedunia Kenapa Karena Kita Tidak Pernah Melirik Kepada Wanita Lainnya Ini tips Bagaimana Caranya Agar Kita Selalu Melindukan Istri Kita Selalu Tumbuh Cinta Kepada Sang Istri Setiap Keluar Rumah Matanya Jangan Lirik Kesana Kemari Makan Saya Istri Akan Menjadi Wanita Yang Paling Cantik Yang Selalu Kita Idam Idam Sepanjang Hidup Kita Masya Allah Baik Jadi Ini Hikmahnya Kenapa Kita Diperintahkan Untuk Melihat Terlebih Tahun Pasangan Kita Kemudian Untuk Melihat Pasangan Ini Bukan Hanya Sekedar Melihat Saja Ada Syaratnya Apa Syaratnya Tidak Boleh Berdua-duaan Harus Ada Orang Tuanya Harus Ada Walinya Dan Disyaratkan Ketika Melihat Calon Pasangan Ini Tidak Boleh Berdua-duaan Tidak Boleh Berkholwat Kenapa Li-umumil Ahadith An-nahiyati An-kholwati Rojuli Bilmarah Al-ajnabiyyah Karena Larangan Karena Keumuman Hadith Yang Melarang Kholwat Berdua-duaannya Laki-laki Dan perempuan Yang Bukan Mahrum Tidak Laki-laki Dan perempuan Mereka Berada Mereka Duduk Berdua Melainkan Yang ketiga Adalah Syaitan 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 Akan Menggoda Mereka Untuk Melakukan Hal-hal Yang Merupakan Kemaksiatan Yang merupakan Kemaksiatan Sehingga Tidak Boleh Bagi dia Untuk Melihat Calonnya Dalam Berdua-duaan Saja Harus Ada Orang Tuanya Tidak 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 Melihat Calon Istrinya Tersebut Melainkan Ditemani Oleh Mahrumnya Ya Entah Itu Siapa Bapaknya Atau Pamannya Atau Abangnya Ditemani Oleh Mahrumnya Ketika Nador Dia melihat Calon Istrinya Tapi Harus Ditemani Oleh Mahrumnya Apakah Tidak Ada Penghususan Dalam Permasalahan Ini Kata Beliau Wala Dalila Alat Taksisi Hadhil Halah Tidak Ada Penghususan Tidak Ada Dalil Yang Menghususkan Halwat Haram Tidak Ada Dalil Yang Kemudian Menghususkan Memperbolehkan Berdua-duaan Dalam Rangka Nador Tidak Ada Dalilnya Tetap Haram Dari Sini Kita Bisa Melihat Kesalahan Dari Dua Golongan Manusia Jadi Yang Terlalu Bebas Dalam Nador Itu Suatu Hal Yang Tercelah Yang Tidak Memperbolehkan Nador Sama Sekali Ini Juga Ekstrim Dua-duanya Tercelah Maka Dari Sini Kita Menyadari Telah Terjadi Kesalahan Pada Dua Pihak Atau Dua Golongan Manusia Faminan Nasi Man Iza Kuala Lahu Al Khatib Ini Uridu Ini Uridu Anik Tiba Anik Tiba Ibn Tak Kelompok Manusia Ada Kelompok Manusia Yang Ketika Ada Ada orang yang mengatakan Ada orang yang mengkhidbah Kemudian mengatakan kepada dia Saya Ingin Mengkhidbah Putrimu Saya Ingin Melamar Putri Bapak Wallahu Ya'lamu Anni Sadiq Fihada Dan Allah Tahu Bahwa Aku Jujur Dalam Maksudku Ini Bukan Untuk Main-main Tapi Memang Ingin Menikah Ingin Melamar Putri Bapak Oleh Karena Itu Aku Ingin Untuk Melihatnya Aku Minta Izin Untuk Melihat Putri Bapak Karena Aku Memang Ingin Untuk Menikah Kemudian Sang Bapak Mengatakan Anak-anak Saya Enggak Boleh Dilihat Kalau Mau Kawin Kawin Saja Langsung Enggak Perlu Buka-bukaan Wajah Kalau Mau Nikah Nikah Kalau Enggak Mau Jangan Dinazor Saya Tidak Izinkan Untuk Dinazor Maka Ini Salah Satu Kutub Ekstrim Ini Kutub Ekstrim Dia Telah Terjatuh Pada Kesalahan Harusnya Apa Diberi Izin Untuk Dinazor Kemudian Golongan Yang Kedua Kemudian Kelobok Yang Kedua Sebaliknya Ekstrim Juga Tapi Sebaliknya Apabila Datang Seorang Laki-laki Yang Melamar Sang Putri Dia Katakan Silahkan Engkau Pergi Dengan Putri Ini Pergilah Kalian Ke Rumah Makan Makan Bareng Pergilah Kalian Kemana Pun Yang Kalian Inginkan Mau Nonton Bioskop Mau Pacaran Ke Pantai Silahkan 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 Engkau Duduk Bersamanya Silahkan Kalian Ngobrol Silahkan Kalian Saling Memahami Saling Kalian Mengenal Terlebih Dahulu Sebelum Kalian Menikah Coba Kamu Kalian Berdua Saling Pelajari Karakternya Bagaimana Bahkan Lebih Daripada Itu Silahkan Ini ruang Ruang tamu Misalnya Duduklah Bersama Anakku Kemudian Biarkan Kalian Saling Berbicara Saya akan Biarkan Kalian Saling Mengenal Ini Juga Enggak Boleh Ini Kubu Ekstrim Yang Yang Kedua Yang Pertama Enggak Boleh Nador Sama Sekali Ini Salah Ini Keliru Kudu Kudu Ekstrim Yang Kedua Dia Persilahkan Agar Calon Suaminya Membawa Anaknya Ini Juga Ekstrim Enggak Boleh Kecuali Akad Nikah Dulu Akad Nikah Sudah Halal Tapi Kalau Misalnya Belum Akad Nikah Masih Haram Wanita Tersebut Untuk Dia Dia Berkholwat Dengan Wanita Tersebut Atau Membawanya Pergi Jalan Jalan Enggak Boleh Bagaimana Apa Yang Dikenal Di Tengah Kita Dengan Nama Pacaran Selama Belum Akad Nikah Enggak Halal Dia Membawa Wanita Tersebut Berdua Duaan Ini Sama Sama Tercelah Kata Beliau Yang Tidak Memperbolehkan Sama Sekali Ini Tercelah Yang Membiarkan Bebas Juga Tercelah Yang Benar Adalah Sikap Yang Sikap Yang Pertengahan Ya Sebagaimana Yang Telah Dibimbingkan Oleh Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Dimana Seorang Laki-laki Melihat Calon Istrinya Tapi Tidak Berdua Duaan Biduni Kha'wah Tidak Berdua Duaan Ya Roha Wahia Ma'a Wali Jiha Dia Melihat Kepada Calon Istrinya Namun Calon Istrinya Ditemani Oleh Walinya Ditemani Oleh Bapaknya Atau Ditemani Oleh Kakeknya Atau Ditemani Oleh Kakaknya Ada Walinya Disana Ya Dan Kemudian Juga Waya Juzu Anya Anya Taras Soda Laha Wa Anya Roha Wahia La Ta'lam Demikian Juga Boleh Mengamati Calon Istrinya Tersebut Secara Diam-diam Ya Jadi Selain Dia Nazor Tanpa Kha'wah Dia Juga Boleh Memperhatikan Sang-istri Secara Diam-diam Untuk Mempelajari Tentang Sang-istri Dalilnya Apa Hadis Jabir Rodiallahu Anhu Beliau Mengatakan Kata Jabir Bin Abdillah Rodiallahu Ta'ala Anhu Hadisnya Diriwayatkan Oleh Imam Abu Dawud Dan Dihasankan Oleh Al-Albani Rahimahullah Jabir Mengatakan Ketika Aku Menghitbah Seorang Wanita Seorang Wanita Muda Maka Aku Bersembunyi Darinya Dan Aku Melihat Gerak Gerik Sang-wanita Tersebut Apa Yang Membuatku Tertarik Untuk Menikahinya Setelah Itu Barulah Aku Menikahi Wanita Tersebut Ini Juga Diperbolehkan Dia Mengamati Calon Istrinya Secara Diam Diam-diam Tidak Berkhulwah Tapi Diam-diam Dia Memperhatikan Bagaimana Gerak Gerik Sang-istri Dalil Dalilah Muhammad bin Maslamah R.A. Aku Melamar Seorang Wanita Maka Kemudian Aku Bersembunyi Darinya Lalu Aku Melihatnya Di Balik Pohon Kurma Maka Dikatakan Kepada Muhammad Bin Maslamah Apakah Engkau Melakukan Hal Ini Padahal Engkau Adalah Sahabat Rasul Sallallahu 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 Jadi Ada Sebagian Orang Yang Mengingkari Apa Yang Muhammad Bin Maslamah Kenapa Kamu Diam Melihat Wanita Adalah Kau Adalah Sahabat Rasul Sallallahu 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 Apabila Allah Telah Melemparkan Di hati Seorang Laki-laki Keinginan Untuk Melamar Seorang Wanita Maka Tidak Mengapa Dia Melihat Kepada Warita Tersebut Hadis Yang Dihukumi Sebagai Hadis Yang Sallallahu 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 Maka Maka Tidak Mengapa Baginya Untuk Melihat Wanita Tersebut Apabila Dia Memang Benar-benar Melihat Sang Wanita Untuk Dilamar Bukan Untuk Main-main Tapi Untuk Dilamar Walaupun Sang Wanita Tidak Menyadari Kehadiran Laki-laki Yang Melihatnya Tersebut Jadi Secara Diam Diam Maka Tidak Mengapa Tapi Dengan Syarat Dia memang Serius Ingin Menikah Bukan Seperti Laki-laki Nggak Beres Sukanya Hobinya Ngintip Haram Hukumnya Kalau Anda Tidak Punya Hajat Kepada Sang Wanita Untuk Menikahinya Kemudian Anda Mengintip Wanita Tersebut Ini Haram Hukumnya Dosa Perhatikan Kaedah Ini Kata Waha Qayyidun Muhimmun Ayuhal Ikhwah Kamal Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ida Kana Yanduru Ilayha Likid Batihah Maka Ini Adalah Sebuah Syarat Yang Sangat Penting Sebuah Qayyid Yang Sangat Penting Wahai Saudaraku Itu Sebagaimana Yang Disampaikan Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Ida Kana Yanduru Ilayha Likid Batihah Kalau Dia Melihatnya Tersebut Melihat Wanita Tersebut Dengan Tujuan Untuk Menghitbahnya Punya Niat Yang Sangat Kuat Untuk Melamar Sang Wanita Bukan Main Main Bukan Main Main Bukan Coba Coba Tapi Memang Punya Hasrat Yang Sangat Kuat Untuk Menikahi Sang Wanita Ya Kalau Layan Duru Ilayha Mutalah Hian Dia Melihat Sang Wanita Bukan Sekedar Main Main Wala Yanduru Mujarriban Bukan Juga Melihat Sang Wanita Untuk Sekedar Coba Coba Wala Yanduru Mutadawwekan Bukan Bukan Juga Melihat Hanya Untuk Sekedar Mengetes Saja Enggak Dia Enggak Punya Niat Untuk Menikah Cuma Pengen Lihat Saja Sang Wanita Enggak Boleh Ya Wa Innamah Was Sadiqul Qawul Azimun Alal Khitbah Yang Boleh Melihat Itu Orang Yang Jujur Dalam Ucapannya Dia Benar Benar Berkeinginan Yang Sangat Untuk Menghitbah Sang Wanita Baru Diperbolehkan Kalau Niatnya Hanya Sekedar Kalau Niatnya Hanya Sekedar Melihat Untuk Main-main Atau Untuk Bersenang-senang Ya Maka Yang Demikian Diharamkan Ya Kata Beliau Wa Illakana Nabaruhu Ilaiha Muharraman Kalau Dia Tidak Jujur Kalau Dia Hanya Sekedar Untuk Main-main Coba-coba Maka Melihat Sang Wanita Hukumnya Haram Lihat Nama La'balu Bin Niat Amalan Itu Tergantung Dari Niatnya Kalau Dia Niatnya Sungguh-sungguh Ingin Menghitbah Sang Wanita Yang Demikian Tidak Mengapa Tapi Kalau Hanya Sekedar Main-main Hanya Untuk Coba-coba Yang Demikian Hukumnya Haram Walaupun Dia Mengatakan Saya Ingin Melamar Wanita Tadi Maka Kau Muslimin Dipersyaratkan Bolehnya Melihat Wanita Bahwa Dan Allah Tahu Allah Itu Maha Muttalek Muttalek Itu Teliti Artinya Tahu Apa Yang Ada Di Hati Kita Secara Mendetail Allah Juga Tahu Mata-mata Yang Berkhianat Dan Juga Apa Yang Disembunyikan Di Dalam Dada Dada Manusia Allah Tahu Ya Maka Apabila Engkau Jujur Keinginanmu Untuk Menghitbah Sang Wanita Maka Tidak Mengapa Tapi Kalau Hanya Sekedar Untuk Coba-coba Baik Ini Hak Yang Pertama Ketika Khitbah Ya Itu Diperbolehkan Bagi Orang Yang Melamar Untuk Melihat Wanita Yang Dia Dia Lamar Sekali Lagi Kami Ingatkan Kepada Kau Muslimin Ya Ikhwan Fidin Sudara Kau Muslimin Terutama Yang Akan Menjalani Fase Khitbah Ya Antum Banyak Banyak Mendekatkan Diri Kepada Kepada Allah Agar Memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Petunjuk Kepada Kita Ini Memang Wanita Ini Cocok Apa Tidak Jadi Istri Kita Ya Biarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Memberikan Penjelasan Atau Memberikan Petunjuk Kepada Hati Kita Banyak Banyak Mendekatkan Diri Kepada Allah Antum Bangun Sepertiga Malam Terakhir Kiamul Lail Setelah Itu Angkat Tangan Antum Ya Allah Ya Demikian Juga Yang Wanita Meminta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Dinikahi Oleh Seorang Laki-laki Yang Salih Ya Kalau Kita Jujur Benar-benar Menginginkan Pasangan Yang Salih Pasangan Yang Bagus Agamanya Allah Akan Berikan Pasangan Yang Bagus Ahlak Allah Akan Mudahkan Urusan Kita Kebanyakan Diantara Kita Lebih Mengutamakan Lebih Memprioritaskan Usaha-usaha Manusia Ya Lebih Mengutamakan Usaha-usaha Hanya-sanya Ya Tapi Tidak membangun Kedekatan Dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ingat Hati-hati Manusia Berada Di antara Jari-jemari Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Menggerakkannya Sesuai Dengan Apa Yang Allah Inginkan Ya Oleh Kaya Itu Dekatkan Diri Kita Kepada Allah Minta Agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Memberikan Kemudahan Kepada Kita Untuk Mendapatkan Figur Suami Dan Istri Ya Yang Ideal Untuk Kita Makan Nadornya Nanti Tidak perlu Lama-lama Ketika Melihat Ya Melihat Sebentar Kemudian Mejem Lihat Lagi Mejem Kemudian Ber Ada Sesuatu Yang Tertancap Di hati Kita Ya Sudah Bismillah Habis itu Gondol Basar Lagi Insya Allah Ya Gitu Jadi Membangun Kedekatan Dengan Allah Itu Sangatlah Penting Sangatlah Penting Banyak Urusan Urusan Kita Wama Yatakillah Yatya'allahu Makhroja Wayar Zukhu Min Haythulayah Tasib Barang Siapa Yang Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Allah Akan Berikan Kepadanya Jalan Keluar Dan Allah Akan Berikan Rezki Dari Arah Yang Tidak Sangka Sangka Ya Antum Dekatkan Diri Antum Kepada Allah Jauhi Kemaksiatan Jauhi Segala Macam Kemaksiatan Tambah Lagi Ibadah Kepada Allah Yajallahu Makhroja Wayar Zukhu Min Haythulayah Tasib Maka Allah Akan Berikan Jalan Keluar Baginya Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Berikan Dia Anugrah Allah Rizkikan Baginya Anugrah Tanpa Dia Sangka Sangka Ya Dari Arah Yang Tidak Dia Kira Sama Sekali Masya Allah Ya Jadi Apa Dekatkan Diri Kita Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Selanjutnya Sebelum Kita Selesaikan Sedikit Dan Diantara Hak Suami Istri Ya Hak Setiap Pasangan Ketika Melamar Ya Dia Berhak Untuk Mendapatkan Informasi Yang Jujur Tentang Pasangannya Ya Mimma Yuhta Ju Ila Bayani Fin Nikah Yang Memang Informasi Tersebut Diperlukan Dalam Pernikahan Ya Contohnya Misalnya Sang Suami Bertanya Punya Sakit Apa Sakit Parah Apa Misalnya Ada Penyakit Yang Diterita Oleh Sang Suami Atau Sang Istri Atau Misalnya Sang Suami Dia punya Penyakit Yang bisa Menghalangi Dari Memiliki Memiliki Keturunan Baik Lelaki Maupun Perempuan Misalnya Perempuan Tentang Allah Allah Takdirkan Dia kena Kanker Rahim Sehingga Rahim Harus Diangkat Otomatis Kan Dia Tidak Bisa Punya Anak Maka Harus Dijelaskan Kepada Suaminya Dia punya Penyakit Ini Kalau Suaminya Ridho Ridho Saja Dengan Hal Yang Tersebut Gak Mengapa Tapi Kalau Dia Tidak Berkenan Harus Dijelaskan Gak Boleh Disembunyikan Haram Hukumnya Ini Penipuan Ini Penipuan Demikian Juga Yang Laki Laki Dia Harus Jelaskan Kalau Dia Misalnya Punya Aib Yang Berkaitan Misalnya Seperti Berkaitan Dengan Hubungan Suami Istri Misalnya Dia Kena Penyakit Impoten Misalnya Dia Jelaskan Itu Kepada Istrinya Kalau Istrinya Gak Mau Kalau Istrinya Gak Mau Sudah Tapi Harus Dijelaskan Gak Boleh Kemudian Tipu Menipu Tidak Boleh Kemudian Tipu Menipu Ada Saya Pernah Dapat Curhatan Ada Seorang Al-Ah Ikhwan Masya Allah Semoga Allah Mudah Kalau Beliau Menjalani Proses Pernikahan Ternyata Sebelum Menikah Istrinya Sudah Difonis Dengan Berbagai Macam Penyakit Dia Difonis Dengan Berbagai Macam Penyakit Tapi Istrinya Tidak Cerita Sama Sekali Keluarga Istrinya Pun Disembunyikan Akhirnya Ketika Dia Nikam Ternyata Istrinya Ini Seorang Yang Punya Reweat Penyakit Yang Kronis Sekali Mau Tidak Mau Dia Harus Keluarga Ya Banyak Padahal Dia Juga Punya Ada Ibu Yang Harus Dia Rawat Akhirnya Sudah Rumah Tangganya Berakhir Dengan Perceraian Maka Di Awal Awal Itu Harus Disampaikan Ya Disampaikan Kalau memang Ada yang Akan Mengganggu Rumah Tangga Kita Harus Disampaikan Tidak Boleh Ada yang Disembunyikan Tidak Boleh Ada yang Disembunyikan Karena Ini Mengancam Ini Mengancam Keutuhan Rumah Tangga Demikian Juga Status Misalnya Status Kadang Ada Orang Yang Bohong Ketika Menikah Ngakunya Masih Gadis Ya Masih Gadis Padahal Sudah Pernah Menikah Statusnya Janda Demikian Juga Ketika Menikah Ngakunya Bujang Ya Padahal Dia sudah Pernah Menikah Bahkan Punya Anak Dari Pernikahan Yang Terdahulu Seperti Ini Gak Boleh Ya Ini Namanya Penipuan Ini Namanya Penipuan Ya Maka Pihak-pihak Yang terlibat Dalam Permasalahan Ini Tidak Boleh Menjemujikan Dia Harus Menjelaskan Kepada Calon Pasangan Yang Akan Menikah Nabi S.A.W. Mengatakan Dalam Permasalahan Jual Beli Jual Beli Barang Yang Mungkin Dipakai Sehari Dua Hari Habis Nabi Mengatakan Ya Orang Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Diperbolehkan Untuk Memilih Untuk Meneruskan Atau Menghentikan Transaksinya Malam Selama Mereka Belum Berpisah Ya Selama Mereka Belum Berpisah Ya Khiar Majelis Ya Kalau Kita Melakukan Transaksi Selama Kita Masih Berada Di Majelis Jual Beli Tersebut Kita Boleh Misalnya Mengcancel Transaksi Gak Jadi Masalah Kalau Mereka Saling Jujur Ya Mereka Jelaskan Barang Yang Mereka Jual Belikan Burikalah Mah Fibai Him Maka Keduanya Akan Diberkahi Oleh Allah Dalam Transaksi Jual Beli Tersebut Wa In Kedaba Wakatama Muhyikot Barokot Ba Ih Him Kalau Mereka Berdua Berdusta Atau Menyembunyikan Aib Menyembunyikan Kekurangan Pada Barang Muhyikot Barokot Ba Ih Him Maka Akan Dicabut Keberkahan Jual Beli Mereka Jadi Kapan Jual Beli Itu Akan Menatakan Suatu Keberkahan Kalau Dilakukan Dengan Jujur Ya Dilakukan Dengan Jujur Ya Kalau Ini Transaksi Barang Ya Barang Ditukar Dengan Barang Barang Tukar Dengan Uang Jual Beli Ya Nabi S.A.W. Sampai Mengatakan Yang Demikian Jangan Sampai Saling Menipu Harus Jujur Harus Menjelaskan Ya Hakikat Dari Barang Perjual Belikan Maka Bagaimana Pendapatmu Wahai Hamba Allah Terhadap Pernikahan Yang Dia Merupakan Isratun Daimah Pergaulan Yang Berlangsung Secara Terus Menerus Tentu Harus Lebih Dijelaskan Lagi Kalau Jual Beli Barang Yang Mungkin Kita Pakai Sari Dua Hari Saja Harus Dijelaskan Apalagi Dengan Pernikahan Ya Maka Tidak Diragukan Lagi Bahwa Sudah Harus Sudah Sepantasnya Ya Pemberian Harus Ada Kejujuran Dan Juga Penjelasan Yang Benar Ya Kalau Misalnya Sang Suami Bertanya Mencari Informasi Tentang Calon Istrinya Maka Orang Yang Mengetahui Tidak Memberikan Informasi Yang Benar Tidak Berdusta Sebaliknya Juga Demikian Kalau Pihak Sang Istri Pihak Sang Wanita Berusaha Mencari Informasi Tentang Calon Suaminya Maka Orang Orang Yang Mengetahui Informasinya Harus Memberikan Informasi Tersebut Dengan Penuh Kejujuran Ya Dan sesungguhnya Menyembunyikan Apa Yang Yang Diperlukan Yang perlu Untuk Dijelaskan Yang harusnya Harus dijelaskan Tadi Sebagaimana Kita sebutkan Baik Itu Yang Berkaitan Dengan Pihak Wanita Atau Yang Berkaitan Dengan Pihak Laki-Laki Maka Ini Merupakan Bentuk Penipuan Terhadap Pihak Yang Lainnya Ini Penipuan Tidak Jelaskan Keadaan Yang sesungguhnya Dari Calon Calon Pengantin Nabi Sallallahu 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 Sallam Yaqul Man Ghoshyana Faraysa Minna Dan Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Mengatakan Barang Siapa Yang Menipu Kami Maka Dia Bukanlah Golongan Kami Sebagai Lama Menjelaskan Dikeluarkannya Seseorang Dikatakan Dia Bukan Golongan Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Artinya Dia Telah Terjatuh Pada Dosa Besar Dikata Si Calon Wanita Yang Dikahi Memiliki Aib Kemudian Pihak Keluarga Wanitanya Tidak Menjelaskan Biar Agar Sang Laki Laki Menikahi Sang Wanita Maka Dia Telah Melakukan Pengkhianatan Dan Penipuan Jadi Ini Ada Dua Hak Ketika Khitbah Ketika Melamar Yang Disampaikan Oleh Syah Sulaiman Aruhairi Dalam Misalah Beliau Ini Yang Pertama Adalah Hak Untuk Melihat Melihat Rupa Wajah Dari Calon Pasangannya Terutama Laki Laki Melihat Bagaimana Calon Istrinya Kemudian Yang Kedua Di Antara Hak Ketika Melamar Hendaknya Ada Kejujuran Dan Penjelasan Yang Gamblang Terhadap Informasi Atau Tentang Informasi Yang Dibutuhkan Dalam Pernikahan Tersebut Tentang Keadaan Masing-masing Pasangan Ya Inilah Saudara Kukau Muslimin Yang Dimuliahkan Allah Mungkin Apa Yang Bisa Kita Ambil Dalam Pertemuan Sore Hari Ini Insya Allah Di Pekan Yang Akan Datang Kita Akan Masuk Kedalam Pembahasan Yang Baru Yaitu Hak Ketika Melakukan Akad Nikah Jadi Hak Yang Pertama Adalah Hak Sebelum Menghitbah Kemudian Hak Ketika Menghitbah Atau Melamar Kemudian Kita Lanjut Ke Fase Selanjutnya Yaitu Hak Ketika Melakukan Akad Nikah Baru Setelahnya Hak Ketika Menjalankan Pernikahan Baik Mudah-mudahan Apa yang kami Sampaikan Bermanfaat Bagi semua Mohon maaf Atas segala Kekurangan Kita tutup Dengan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilahi La Anta Astaghfirullah Watu Bilai Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh